Hai Bang Stanley siap-siap menurut Bang Stanley arti itu apa Bang standi saya belum bisa berasumsi dari bahasa lain kalau kita asumsikan ehat yang diartikan jadi ESA dalam bahasa Indonesia dalam KBLI menyatakan adalah tunggal atau satu-satunya itu bangpaman saya tentang ESA atau ehat yang tertulis di dalam KBLI sedangkan kalau paman ehat dalam yang yang dirinya tetap sama Bang setunggal atau satu-satunya satu hakikat satu hakikat dan satu pribadi Terima kasih Bang Oke berarti satu ya kalau menurut bangshanku apa itu ehat eh hati itu berbeda di Yahid dalam bahasa kita urat bahasa Arab ibrani kalau Yahid itu berarti tunggal dan ehat itu berarti jamaah makanya saat penciptakan alat mengakai memakai kata kita ketika ia membentuk manusia dan bentuk alam kita mustahak dia memakai kata kita disitu bukan aku aku begitu begitu berarti ehat itu bukan bukan satu ya tapi jamaah ya silahkan yang lain satu tapi jamaah begitu boleh saya tambahkan tadi apa namanya pertanyaannya abangku tadi jadi tadi abang bilang abang tadi bilang menyangkut dengan Yesus adalah satu-satunya jalan saya akui Bang di zaman itu di zamannya Yesus lahir itu satu-satu masih itu kita tidak bisa bantah satupun bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui dia karena pada zaman itu hanya Yesus satu-satunya jalan karena Musa sudah sudah tidak ada Ibrahim atau atau nabi-nabi sebelumnya contohnya Obaja Iremia Daniel itu sudah tidak ada jadi di zaman Yesus itu dialah satu-satunya apakah nabi-nabi sebelumnya bukan jalan juga kepada Allah jalan juga kepada Allah karena apa yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya itu adalah menunjukkan kepada arah tujuan Yesus adalah jalannya betul Yesus adalah jalannya tujuannya cuma satu tujuan jalan itu yang kita fokus kepada tujuan jalan boleh banyak di era 1800-an ada Obaja zaman itu sebelumnya juga ada Ayub sebelumnya lagi ada Daniel ada Yeskel ada Esra ada banyak-banyak nabi-nabi yang punya jalan yang sama mereka sama-sama posisikan diri sebagai jalan tapi tujuan cuma satu kepada Allah kepada Bapak terima kasih Bang tapi tidak ada satupun nabi-nabi yang mengaku dia adalah dia adalah jalan sesuatunya ada nggak saya tidak yakin jika ada nabi yang mengaku seperti itu seperti Yesus ya Oke Bang Bang saya kasih contoh saya pakai contoh memang secara pengungkapan penulisan kitab-kitab sebelumnya tidak ada menggunakan diksi jalan tapi sekarang saya tanya ke Abang selain Musa dan Harun siapakah jalan menuju ke tanah kanan seandainya bukan Musa dan Harun saya ini salah satu contoh ya selain Musa dan Harun siapakah yang menjadi jalan untuk menuju ke tanah kanan waktu pembahasan bangsa Yahu bangsa Israel daripada jajahan Firaun di Mesir contoh seperti itu analoginya Bang jadi Musa adalah satu-satunya jalan walaupun tidak tertutup dia jalan tetapi yang mengikuti Musa otomatis akan ikut sampai ke tanah kanan tapi yang tidak mengikuti Musa sudah pasti dia akan tenggelam di laut di di laut yang dibelah itu atau bisa jadi budak selama-lamanya di di apa namanya negaranya Fira apa kerajaan Firaun seperti itu Bang Musa memang menjadi satu-satunya jalan untuk sampai kepada tanah perjanjian yaitu Palestina itu tapi tidak pernah dikatakan kalau Musa itu adalah jalan satu-satunya menuju kepada Allah tidak pernah karena yang menjadi jalan satu-satunya hanya Allah sendiri tentu bukan Nabi bukan siapa Nabi hanya menyampaikan firman tetapi yang menjadi jalan satu-satunya adalah Yesus sendiri atau Allah sendiri dalam Taurat kan Nabi hanya menyampaikan kehendak dan semuanya terserah kepada kita kalau kita tidak mau ya tidak bisa jadi tidak bisa nah Nabi tidak bisa menjadi jalan satu-satunya sedangkan Yesus mengaku dengan jelas kalau dia adalah akulah jalan dan kebenaran apakah Nabi adalah kebenaran tidak kebenaran itulah milik Allah ya aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan nah tidak ada Nabi yang pernah berkata seperti itu karena itu sifat-sifat Allah yang menyatakan Yesus begitu Bang saya sepakat dengan abang kalau abang bilang Yesus adalah jalan saya akui bang Yesus adalah jalan tujuannya ini adalah itu sendiri nah jadi otomatis jalan yang tujuan ada dua hal yang berbeda yang pertama yang kedua kalau kita asumsi tujuannya adalah keselamatan karena Yesus berbicara di abad satu yang masuk kepada ke zaman-zaman akhir zaman sampai saat ini tapi kalau kita kembali pakai analogi nabi-nabi sebelumnya Nuh adalah jalan bagaimana caranya mendapatkan keselamatan itu walaupun bicara bukan bicara konsep keselamatan kekal minimal selamat dari air bah bagaimana caranya ikuti Nuh satu-satunya jalan dengan cara naiklah kepada kapal saya dan selamatlah kamu itulah jalannya Nuh dia mengajarkan jalan kepada keselamatan waktu keselamatan konsep Nabi Nuh begitu pun keselamatan konsep Nabi Musa keselamatan adalah keselamat daripada penjajahan bangsa Firaun nah disaat Yesus berbicara konsep keselamatan akhir zaman yang mana tujuan kita semakin dekat dengan kerajaan itu atau kerajaan Allah itu jalannya ini loh versi Yesus pandangan dia jadi kalau bicara firman dengan Yesus memang dua hal yang satu yang mana Yesus mewakili firman Allah dia berbicara atas otoritas Allah tetapi disaat kita menyamakan itu saya akan uraikan beberapa dali yang Yesus membantah saya aku dan Bapak aku lebih aku Bapak lebih tinggi daripada aku itu sudah jelas banyak-banyak kitab-kitabnya itu bang dia tidak setara dengan Bapak dia juga mengatakan bahwa dia adalah utusan utusan dia juga mengatakan bahwa semua yang percaya kepada Allah percaya semua yang percaya kepada Allah harus juga percaya kepada aku dia menekankan yang mana saya ini betul-betul dari atas loh seperti itu saya betul-betul diutus loh jangan sampai kalian bikin saya hoax gitu kan makanya dia menekankan bahwa jika kalian kepercaya kepada Allah Yahweh atau Allah Elohim atau Allah yang namanya Yahweh ya kalian harus percaya juga kepada aku karena saya betul-betul diutus untuk menyampaikan ini nah karena mungkin ini asumsi ya karena mungkin sebelum-sebelumnya karena kita bisa pelajari konsep keimanannya Yahudi apa Farisi kepada karena begitu sudah tidak ada suku lain sudah ada cuma ada suku Yahuda nah suku Yahuda lahir dua suku dua pandangan besar yaitu Farisi dan Saduki mereka punya pandangan masing-masing nah jadi kalau kita bicara pandangan Taurat di zaman itu cuma ada tiga pandangan bagaimana pandangan tentang Saduki bagaimana pandangan tentang Farisi dan bagaimana pandangan tentang Yesus atau Yesus Hamasya ini nah makanya dia bilang diantara tiga ini dia yang paling benar itu ya maksud saya tentang ayat yang itu jadi diantara tiga pemahaman tentang keselamatan menuju ke surga ini dia yang paling benar tidak ada yang lebih benar dari dia karena kedua ini sudah jelas menyimpang menurut menurut saya ya tidak sesuai dengan pandangan orang Yahudi yang ada di Yudaismi juga kan mereka punya pandangan lain begitu tapi kami yakini bahwa Yesus paling benar untuk menjalankan hukum kasih yang dia bawa itu melengkapi hukum Taurat yang sebelumnya sudah turun dia kan pernah dia bahkan sudah berapa ayat tertulis dia tidak pernah menghapus dia hanya mengenapi mengenapi itu menjelaskan ibaratnya kalau Pancasila dia uraikan satu persatu loh sila pertama ini maksudnya sila kedua ini maksudnya jangan terpaku kepada Pancasila yang diciptakan waktu apa jaman apa Jakarta itu apa Jakarta apa namanya sertifikat Jakarta itu apa namanya itu jadi dia lebih menjelaskan jadi analogi-analogi dipakai pengumpamaan jadi orang lebih paham lebih paham bagaimana sih keajaran kasih itu itu esensinya Yesus sedangkan jika kita menyamakan dengan Allah Yesus sendiri sudah bilang bahwa aku ini cuma utusan itu yang pertama dia bilang Bapak lebih tinggi daripada aku yang terakhir dia bilang saya kalau jesad itu datang saya akan duduk di sebelah kanan Allah itu berarti pribadi yang berbeda itu saja Bang terima kasih Bang baik-baik sebelum Saiku menanggapi lebih lebih lanjut ya di siang hari ini saudara-saudariku yang ada di bawah di sini siang hari ini ada tiga Kristen ya Kristen Unitarian ya yakni Bang Stanley dan juga Tritunggal yakni Bang Saiku dan juga Yesus Only ada Brother saya Brother Herdy silahkan mungkin ingin menanggapi statement dari keduanya silahkan saya nyimak dulu bro lanjut betul baik-baik langsung hajar Pak Saiku Pak Saiku Pak Saiku Herd langsung hajar Herd oke jangan sampai dunia dulu bang apa ya bang Stanley tadi eh iya saya apa ya menantang perkataan dari bang Stanley mengenai nabi-nabi itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya kalau nabi hanya jalan mungkin ya tapi jalan suaranya lebih besar lagi bang suaranya lebih besar lagi kalau nabi itu hanya jalan kepada satu tujuan ke eh ke dunia ini saja tetapi bukan kepada Allah kan disitu kalau nabi Musa jalan sesetunya agar orang sampai ke Palestina Israel itu dan kalau nabi Nuh jalan sesetunya agar orang naik ke kapal agar mereka tidak mati hanya di dunia tetapi Yesus adalah jalan sesetunya menuju bapak jalan sesetunya Yesus adalah kebenaran padahal hanya bapak saja kebenaran itu tetapi mengapa Yesus berkata ini adalah kebenaran Yesus adalah kehidupan kenapa Yesus adalah kehidupan padahal hanya bapak yang adalah kehidupan ya jadi perbedaan nabi dan Yesus itu sangat jauh walaupun memang Yesus datang ke dunia ini dalam rupa nabi dalam rupa pelayan pelayan dari bapak ya kita bisa baca di Ibrani 2 ayat 9 tetapi dia Yesus yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena pendidikan maut dimahkotoi dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih kasih kurnia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia Filipil 2 ayat 5 hendaklah kamu dalam hidung bersama menaruh pikiran perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba seorang pelayan dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati dikai saya itu ayat menyatakan bahwa Yesus datang ke dunia dalam bentuk dalam rupa hamba dalam rupa pelayan dari Bapak padahal dia itu sebenarnya adalah bagian dari pribadi Allah kekekalan Allah yang datang membatasi dirinya untuk menjadi sama seperti manusia maksudnya agar manusia dapat melihat inilah Allah yang bisa menampakkan wujudnya sebab kalau dia secara pribadi turun langsung dalam rupa Allah sebenarnya maka manusia pasti akan mati maka dia mengambil dia mengambil cara dengan cara menjadi sama seperti manusia saya sekiranya itu singkatnya seperti itu masih panjang tapi saya boleh tanggapi bang lanjut 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 oke bang 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 siapa tadi ya bang oke saya saya akui saya tidak saya tadi tidak membantah bahwa Yesus adalah kebenaran satu-satunya dalam Injil yang tertulis dalam perkataan-perkataan dia saya cuma mau tanya bang oke lah kalau kita pakai analogi Nabi Musa oke kita kita selalu terpikir untuk kepada penyelamatan konsep dari Firaun dari Mesir ke Tanah Kanan oke kita bicara sekarang konsep dari teologi itu sendiri sekarang apakah Taurat itu adalah satu-satunya jalan saya mau tanya ke abang minta tolong dijawab bang ya di saat Taurat di zaman Taurat memang dia lah jalan satu-satunya untuk menuju kepada Allah yang benar yaitu Elohim Israel Yahweh ya oke bang terima kasih berarti kan sudah jelas berarti Yesus satu-satunya jalan pada zamannya Taurat adalah satu-satunya jalan pada zamannya itu bang maksudnya tadi bang ya Taurat adalah firman Allah dalam bentuk buku sedangkan Yesus adalah firman Allah dalam bentuk manusia ya begitu saya sepakat bang saya sepakat Yesus adalah firman Allah bentuk manusia siapa firmannya Allah itu sendiri siapa manusianya Yesus Kristus bang terima kasih bang ini saya mau tanya kabih ya jadi begini zaman dulu itu Allah berfirman dan menyampaikan firmannya itu melalui perantara nabi-nabi nabi-nabi manusia nah di zaman akhir dan setelah Yesus itu tidak ada lagi nabi dimana dikatakan bahwa Allah sendiri akan menyampaikan firmannya kepada manusia nah siapakah Allah sendiri itu yang menyampaikan firmannya langsung kepada manusia Yesus inilah dia Yesus inilah Allah sendiri yang berfirman langsung Allah menyatakan firmannya kepada manusia bukan tanpa perantara nabi-nabi lagi bukan perantara nabi-nabi manusia tetapi perantaran Allah sendiri jadi Allah yang berfirman langsung kepada manusia melalui diri Yesus itu boleh izin bicara dipersilahkan 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 ya balik ini Yesus only ya teman-teman bukan tritunggal ya bukan pula unitarian silahkan Brother Herdy jadi narasi brosaiku inkonsisten di awal Tuhan Yesus itu adalah sesuatu bagian lalu di akhir ala sendiri nah bisa nggak diluruskan dulu inkonsistensi bangsaiku bangsaiku menurut Brother Herdy anda itu tidak konsisten silahkan disanggah bangsaiku monitor bangsaiku monitor bang oke saya jawab silahkan saya ingin menjelaskan kalau kita harus pahami dulu kalau kesan Allah kami itu jamak ya dimana di dalamnya ada tiga pribadi dan ada banyak sifat-sifat Allah di dalamnya sebab hilang satu sifat saja maka dia tidak bisa menjadi Allah maksudnya jika hilang sifat mahakasihnya maka dia tidak bisa menjadi Allah makanya sifat-sifat ini menyatu membentuk satu kesan Allah bersama dengan pribadinya nah ketika pribadi ini satu turun ke dunia untuk memberitakan firman Allah itu maka dia menjadi seorang hamba menjadi pelayan dari Bapak nah saat pribadi Yesus ini turun menjadi manusia maka dia perannya sebagai hamba bukan Allah tapi sebagai hamba dari Bapak dan yang berperan sebagai Allah itu adalah Bapak sendiri jadi yang tidak konsisten itu yang mana ya Bang Maliki eh Bang Sapa tadi ya begitu silahkan Bang Maliki langsung langsung ini saja oke saya hanya butuh konfirmasi menurut anda Yesus Allah bukan Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia dalam rupa hamba jadi ketika dia di dunia sambil menyelesaikan apa tugas dan rencana dia itu adalah manusia begitu tapi ketika dia selesai maka dia kembali kepada kekekalan Allah kesetaraan Allah dengan Bapak dan Yesus itu itu di dalam itu inkonsistennya ya jadi dalam kaida bahasa sendiri itu tidak jamak sendiri itu singular ya jadi kalau anda diksinya Allah itu sendiri yang datang ya berarti dia itu singular tidak boleh jadi diksinya mungkin begini bro jadi perwakilan dari Allah yang datang itu nah perwakilan dari Allah Allah juga jangan pakai diksinya sendiri karena sendiri itu definisinya singular bukan plural saya memakai Allah sendiri karena cuma Elohim Israel yang mempunyai sifat yang banyak mempunyai pribadi yang banyak tidak ada Allah yang lain seperti itu maka saya memakai Allah sendiri nah ketika saya berkata Allah sendiri maksudnya tidak ada lain Allah lain yang seperti Allah Elohim Israel ini yang jama yang esah yang punya banyak sifat yang menyatu dalam keesahan Allah tidak ada kan hanya Elohim Israel sendiri nah itulah dia makanya saya bisa berkata Allah itu sendiri oke saya kasih contoh ya dalam logika bahasa saiku punya sifat pemarah punya sifat pembenci punya sifat pengasih ya anggaplah ada 10 sifatnya kan tidak mungkin saya ku ada 10 dan tidak mungkin sifatnya itu eksis sifatnya eksis ketika dilakukan dan sifat itu bukan eksistensi sifat itu adalah reaksi oke kalau sifat itu adalah eksistensi maka fatal sekali konsekuensinya gini kawanku jadi kita luruskan dulu di dalam berbahasa jika Allah Elohim Israel itu sendiri ya kan bagaimana kita bisa mengasumsikan dia tidak sendiri ya kan jadi awalnya anda membangun suatu narasi sendiri lalu tiba-tiba itu ada utusannya perwakilannya dan itu dia sendiri lalu ketika ditanyakan apakah dia bukan nah itu kan sesuatu yang inkonsisten loh paham gak begini maksudnya saya kan sudah jelaskan kalau Allah Elohim Israel itu mempunyai 3 pribadi di dalamnya dan banyak sifat di dalamnya nah apakah ada Allah lain seperti Elohim Israel ini dia memiliki 3 pribadi banyak sifat ada ada enggak saya rasa belum dulu ke situ saya mau saya ingin menjelaskan Allah sendiri maksud perkataan Allah sendiri itu jadi Elohim Israel itu tidak ada yang seperti Elohim Israel tuh iya oke jadi gini bro dia sendiri tidak ada yang lain iya gitu ini ini yang bro tidak sadar dia sendiri tapi punya 3 pribadi iya itu di dalam kan saya sudah jelaskan ah begini kan saya sudah jelaskan kalau Allah Elohim Israel itu bahwa tiga pribadi di dalamnya oke di dalamnya oke punya 3 pribadi pribadi di dalamnya berarti di dalamnya itu kan adalah suatu media ada yang menampung toh yang menampung siapa Allah itu sendiri Allah oke Allah yang sebagai Hindu yang menampung itu eksistensinya apa sehingga menampung tiga pribadi itu nah apakah ada Allah lain selain Elohim Israel bukan gini kan kamu berkata ini untuk menjelaskan itu menjelaskan bentar-bentar saya Allah sendiri bentar saya perbaiki dulu logika mungkin bro kamu berkata ada tiga pribadi di dalamnya di dalam berarti kan ada wadah tuh yang menampung di dalam kesan Allah harus dituruskan ya jadi kan ada yang menampung tuh benar nggak ya yang menampung itu siapa yang menampung ketiganya itu siapa itulah Elohim Israel oke eksistensinya apa esensi gimana dia lah eksistensinya keapaannya itulah Elohim Israel dia lah Allah oke kita berkata Allah itu roh oke oke nah Allah itu roh di dalam dirinya ada tiga pribadi nah pribadi nah pribadi apa saja itu bapak putra dan roh oke bapak eksistensinya apa bapak itulah bapak sendiri itu namanya iya eksistensinya kan Elohim itu roh bapak eksistensinya apa roh juga roh itulah kesan roh Allah gini bro kamu berkata ada yang menampung di dalamnya ada tiga itu ketiganya adalah roh tiga roh yang perbeda oke sebenarnya kalau mengatakan menampung itu tidak cocok untuk menyatakan ketiga kita bahasakan untuk supaya bisa dipahami saya paham itu kok bisa sederhanakan bahasanya supaya anda mengerti sederhanakan bahasanya jadikan yang ketiganya itu ada di dalam yang satu itu yang menampung sebagai penampung oke namanya Elohim Israel oke Elohim bukan nama gini jadi di dalam roh yang sebagai penampung sebagai induk ada roh tiga juga jadi ada empat roh tidak ada induk tiga pribadi tiga pribadi tiga pribadi itulah induknya jadi tiga pribadi tiga pribadi itu berdiri masing-masing atau gimana dia menyatu dalam kesan Allah sama sifat-sifat Allah menyatu dalam kesan Allah menyatu itu menyatu itu sama seperti saya punya lahir tiga biji itu sama besar semua begitu menyatu itu sama dengan untuk menggambarkannya sama seperti manusia seperti saya ini bukan sebelah kiri ada tangan kanan sebelah tangan nah menyatu menjadi seperti diri saya sendiri dimana dalam diri ini ada sifat-sifat ada tangan-tangan kanan nah itu sifat itu sifat itu kalau masih di dalam dirimu itu belum eksis itu abstrak sifat itu ketika terrealisasi kamu marah kamu mukul orang itu baru terrealisasi baru itu jadi eksistensi tapi sifat itu sebagai gini-gini sifat itu reaksi ya oke bukan entitas pahami eksistensi apa entitas itu apa pahami dulu jadi gini bro yang saya ingin tanya tiga roh itu kan adalah di dalam indukannya roh tidak ada indukannya roh tidak ada induk roh itulah induk dari Elohim Israel benar 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 saya pengen tahu nih ketiganya itu punya kesadaran masing-masing atau tidak atau satu kesadaran tentu saja kesadaran masing-masing ya mereka bisa memisahkan diri oke yaudah jadi gini bro supaya diskusi itu bisa apa ada perkembangan jujur itu dalam menyatakan iman itu lebih bagus supaya ada poin-poin yang bisa ditangkap jadi kawan-kawan dia sebenarnya triteos lanjut jadi iya benar jadi saya ikut ini triteos tiga Tuhan dikumpulin menjadi satu nah ini kesalahannya saya itu triteos triteos lu bro tiga Tuhan lu kumpulin jadi satu triteos lu bro tanya aja ya di Allah iya gak di kan itu pribadi Allah tiga pribadi Allah tiga roh Allah iya kamu triteosnya begini bro gini gini triteosnya begini saya tanya tiga roh itu punya kesadaran masing-masing ada tiga kehendak namanya oke itu triteos bukan seperti itu kehendaknya tetap sama tidak ada butik kehendak mereka berbeda ya kehendaknya sama apakah ada butik kehendak mereka berbeda tidak sama mereka sama kehendaknya sama kalau kehendaknya berbeda berarti itu triteos tapi kehendaknya sama tetapi pribadinya berbeda kehendaknya yang sama Iya jadi diksi sama itu ambigu bro Sama itu setara Atau sama satu Kehendaknya satu atau sama setara Itu masih ambigu Oh setara ya sama Berarti cerita EOS itu Setara itu artinya satu Maksudnya kehendaknya sama Kehendaknya satu Itu yang saya dapat Ada tiga direktur Posisinya sama Itu sudah berbeda Itu berbeda orangnya sudah berbeda Jadi tidak bisa disamakan ya Sama atau satu Sama atau satu Kehendaknya sama atau satu Oh yaudah kalau satu Berarti gak ada pribadi-pribadi Bro ngerti gak definisi Kalau satu berteluan Kata-kata pribadi memang apa pengertiannya Kata pribadi artinya apa Pribadi itu ya Kekat Allah ada tiga Oke gini bro ya Tetapi kehendaknya sama Oke gini bro ya Syarat sesuatu Eh syarat Syarat sesuatu Syaratnya Syarat manusia ya Biar you Biar you ngerti Biar you ngerti Gini Anda ingin jelaskan syarat itu sesuai Bro Syarat sesuatu bisa disebut pribadi Itu punya kesadaran Oke Kalau sesuatu tidak punya kesadaran Itu tidak bisa dikatakan pribadi Satu pribadi gak bisa Nah kalau kamu berbicara tiga pribadi Itu dari tadi saya dengar itu lucu saja bro Inconsisten Gitu Jadi kalau sudah tiga pribadi Artinya tiga kesadaran Makanya saya perjelas Dengan bertanya kepada kamu Supaya kamu ngerti juga Oke Oke Jadi Saya ikut bingung ini Dia trinitas Dia trinitas Tapi kalau dia menjelaskan Larinya ke warna sih dia Begini Kami menggambarkan Kesetaraan Allah itu pribadi itu Melalui pribadi Allah Itu yang kami menggambarkan dalam kata-kata Dalam bahasa itu Kalau kesetaraan itu ada entitas yang lain Setara Kalau setara itu ada entitas yang lain Itu kata setara tidak bisa berdiri hanya satu entitas Kata setara itu diberikan Disematkan kepada keberadaan Ada entitas yang lain Ada entitas yang berbeda Itu setara Kalau keberadaannya hanya satu Tidak bisa dikatakan setara kawan Nah bagi Paham gak Di dalam kesan Allah itu Menurut kami Ada tiga pribadi yang setara Jangan menurut anda Tidak ini menurut Menurut Bible Dimana Dimana ada tiga yang setara Dimana tertulis Itu kami menggambarkannya saja Iya dimana tertulis katanya Menurut Bible Ya itu bisa dilihat ketika Itu ada di Lukas Ketika Yesus akan di Baptis Ketika Yesus akan di Baptis Di Malis itu ada Bapak putra dan roh kudus Tampil bersama-sama Dan dikatakan itu ketiga yang setara Ya mereka setara Karena matiwayat Menyatakan begitu Itu hanya menampakkan saja Tapi putih penjelasannya Lanjutlah mungkin bro Kawan-kawan lanjut Bagaimana mungkin bisa setara Kalau ada suara dari langit Inilah anakku yang kukasihi Anak dan bapak gak setara Gimana sih lu Kan saya sudah katakan Bahwa Yesus itu Punya sifat-sifat Allah Kan saya sudah kasih Ini perkataan Yesus Bukan perkataan siapa-siapa Kesetaraan Yesus itu Sama dengan Bapak Kan ada Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal Yesus adalah kebenaran Yesus adalah kehidupan Bro Bukankah ini sifat-sifat Allah Bro ini ya Perbaiki dong Kalau Kristus mempunyai Logiknya sebelumnya Dia tidak mempunyai Itu logik bahasanya Gitu loh Jadi maksudnya Kalau saya balikkan Kalau saya balikkan Allah SWT Mampu punya sifat penyayang Berarti dulunya itu Tidak ada sifat penyayang Maha penyayang Apa begitu Justru gini Kalau di dalam Alkitab Bentar 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 Eh Lawan diskusi Anda ini Yesus only Bukan orang Islam Tidak Saya tidak yakin Dia Yesus only Apalagi yang kau tanya Oh jika Anda percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri Memang Alamu berapa Maksudnya saya ingin tanya Apa betul Iya makanya saya tanya Jadi alamu berapa Satu dua atau tiga Ya satu lah Nah siapa namanya Yahweh Atau Yesus Bukan Yesus Lalu Yesus Lalu Bapak Di dalam perjanjian lama Lalu Bapak bukan Allah Ya di dalam Itu kan saya sudah jelaskan Tiga pribadi itu Kalau Yesus itu satu-satunya Allah sendiri Bagaimana pula Ada ala lain selain Yesus Ada Ada enggak ala lain selain Yesus Ada Bapak Ada Bapak Gimana Ada Maksudnya Yesus sesuatunya Allah itu Tidak ada Allah Selain Seperti Yesus Nah Yesus ini Itulah Di dalam Terus gimana Bapak Sama Ruh Kudus Dimana posisinya Bapak Bapak Bukan Kan saya sudah jelaskan Apa itu Kalau kesan Elohim Israel itu Itulah Yesus Ya namanya Oh jadi Yesus itu Bapak juga Yahweh Nah Di dalam Bukan Saya tanya Namanya 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 Iya menurut Anda Yesus Bapak bukan Yesus itulah Bapak tentu Bapak Bagus Begitu bro Kalau mau Berapologit Jalanmu Imanmu Harus tegas Jelas dulu Harus jelas Jangan kayak Teritunggal itu Pelintat pelintut Gitu loh Oke Kalau sudah tegas Begitu bagus Oke Bapak miliki Jadi anda tidak percaya Kalau Bapak itu Allah juga Sebab ada Ada Bapak Sebabkan Yesus itu Bapak itu Ya Yesus itu Bapak itu Oh Yesus Jadi Bapak yang turun Jadi manusia Bapak itu Lalu siapa yang menjadi Allah Ketika Bapak itu adalah Yesus Menjadi manusia Lalu yang menjadi Allah Siapa Oke Jadi karena pemikiranmu Alat itu yang adalah roh Bisa dikuantitaskan Bisa dikuantitaskan Benar Nah jadi Jelas Oke Jadi gini Saya kasih tau ya Jadi teologi tentang Tuhan Bukan seperti teologi bakpao Kamu punya 10 bakpao Diambil 5 Sisa 5 Alat itu roh Ketika dia menyatakan diri Dalam rupa Dalam daging Roh itu tidak habis Paham gak Jadi ketika Yesus berdoa Berbicara Dengan Bapak Dia berbicara Dengan dirinya sendiri Iya Karena tidak ada Yang lebih tinggi lagi Dari Yesus Ya otomatis Dia bersumpah Berdoa Demi dirinya sendiri Jadi ketika disalib Ketika Yesus berkata Allah ku Allah ku Mengapa engkau Menyinggalkan aku Apa ini berarti Yesus ku Yesus ku Kenapa engkau Menyinggalkan Yesus Nah itu kan ayatnya Bukan Kan Tuhan Yesus berkata begini Jadi saya meragukan Anda percaya Yesus Bapak Kayaknya Anda masih ragu Jadi gini Tuhan Yesus kan berkata Terus-terus Gini Tuhan Yesus kan berkata Makanya baca Alkitab Dalam lukas Ketika disalib ya Ya Di dalam lukas 24 Ayat 44 Apa yang katakan Dikatakan Tuhan Yesus Aku datang Untuk Menggenapi Semua yang tertulis Tentang aku Di dalam Taurat Musa Di dalam kitab Masmur Di dalam kitab Nabi-Nabi Nah Di dalam nubuatannya Dia seperti apa Bertindak sebagai mesias Akan bagaimana Dan seperti apa Tuhan Yesus Menggenapi nubuatan Masmur Ya kan Dia menubuatkan Nubuatan ayu Dia menjadi guru Lalu apa yang salah Dia kan sedang mengajarkan manusia Manusia Lihatlah aku Belajarlah kepada aku Jika kamu Ada dalam keadaan Seperti yang saya alami Jangan Tinggalkan Tuhan Jangan lupakan Tuhan Itu pengajarannya Ya Nah Terus Bagaimana Anda menjelaskan Ketika Yesus bersuruh Allah ku Allah ku Iya dia mengajarkan Kepada orang Kenapa kau mengajarkan aku Itu maksudnya bagaimana Mengajarkan Mengajarkan kepada orang Supaya Dalam keadaan apapun Atau dalam keadaan seperti yang dialami Tuhan Yesus Itu tetap mengandalkan Tuhan Tetap berseru kepada Tuhan Nah Bagaimana Anda menjelaskan Bagaimana Oke Itu Gini Anda sudah percaya Yesus Bapak atau tidak sih Tidak Loh Kok berubah lagi Kan Saya ini Menyat Percaya Allah itu Masih tunggal Makanya saya berkata Seperti ini Dan ada juga Nah Bagaimana Anda menjelaskan ketika Ketika Yesus Sedang dibaptis Apakah Yesus Apakah Tuhan itu Bisa dibaptis Dan saat dibaptis itu Ada roh kudus Yang berbentuk merpati Dan Allah Bapak yang berfirman Oke Jadi begini bro Ketiga itu Yesus Begitu Apakah ketiga-tiga Bukan ketiga-tiga Yesus Nah saat ini Siapa itu Siapa itu Bapak dalam Dalam kisah itu Iya Kamu kan menghitung Tuhan Kamu berfikir Tuhan Bisa dikuantitaskan Iya kan Oke Kamu berfikir begitu Oke Jadi begini Di dalam nubuatan Contoh Di Daniel 9 Makanya bro Itu baca alkitab Bukan buku Baca Buku panduan Bapak gereja Alkitab yang dibaca Di dalam Daniel 9 E 24 Sudah dibuatkan Yang akan diurapi Itu adalah Yang Maha Kudus Yang Maha Kudus Itu hanya satu Yutifafi Yang diurapi Iya Jadi Yahweh itu Bisa dilihat Mengurapi dirinya sendiri Kenapa Jadi Bapak itu bisa Yahweh itu bisa dilihat manusia Kalau dia berkehendak Memang gak bisa Nah Nah disitu ada tiga pribadi Ada tiga oknum Ketika Siapa bilang tiga pribadi Ada tiga oknum Ketika Yesus Ada Allah Bapak yang berfirman Ada roh kudus Yang berbentuk Yang merupakan Purmunpati Dan ada Yesus Oke Jadi gini ya bro Dari ketiga ini Mana yang Allah disitu Gini Saya perbaiki dulu ya Logi kamu Kamu berpikir Bahwa Allah itu Gini saya tanya dulu Biar kamu nyambung Menurut kamu Allah itu Menempati dimensi Terbatas ruang dan dimensi Tidak memang Oke Bagus Kalau kamu berpikir bahwa Allah yang adalah roh Tidak dibatasi oleh ruang dan dimensi Lalu mengapa kamu hitung Ada bapak dan roh kudus Karena memang itu kenyataan Ada tiga Kalau kamu menghitung Secara tidak langsung Kan ada dimensi Ada ruang Benar gak Ya memang dia menyatakan diri Dalam ruang Kan tiga pribadi Bukan Bapak kamu hitung Ruh kudus kamu hitung Artinya Saya percaya Sebentar Artinya Kamu sudah membahasakan Bahwa Allah bapak dan roh kudus Itu menempati ruang dan dimensi Benar Ya betul Ya Artinya Allah tidak Omnipresen lagi Benar Betul Nah Udah Guru Buat apa Kamu beriman kepada Allah Yang tidak omnipresen Ini ada Kawan saya Silahkan Nah saya menjelaskan Mengapa Ada tiga pribadi itu Mengapa Ada tiga Tiga oknupi Oke mungkin Ini agak berat Buat kamu ya Pelan-pelan Begini bro Ya gini ya Bukan berarti Kamu mau hitung Ada suara Lalu ada burung Merpati dia Dia juga Itu penyataannya Saat ini Saat ini Dia sedang mendengarkan Dan ada di tempat kita Yang berapa Ada sembilan orang Saat ini ada Dia di tempat Yang kita sembilan orang ini Anda lagi mendengarkan Dia tidak dibatasi Ruang dan waktu Sekalipun itu terlihat Itu bukan berarti Dia oknum yang berbeda Tetapi itu adalah penyataan Nangkap gak Oke Lalu kemudian ketika dia berdoa Dia berdoa untuk dirinya sendiri juga Kan saya sudah bilang Kan saya sudah bilang Menurut Anda Ada gak lebih tinggi dari Yesus Ketika dia di dunia Nah kalau sudah hirarki Tidak mungkin kamu Punya satu Tuhan Punya satu Allah Lebih dari satu Kalau sudah hirarki Nah ya kan Dia datang di dunia Menjadi hamba Menjadi pelayan Yesus itu Menjadi pelayan siapa? Bijaknya kamu bertanya Bijaknya kamu bertanya begini Siapa Yesus itu? Kenapa dia itu merendahkan diri? Apakah dia Bapak itu? Apakah itu pihak lain? Itu bertanya begitu Jadi Yesus itu Saya tidak bertanya begitu Bukan daripada kamu mengimani hirarki Tapi menolak kamu politis kan aneh Inkonsisten kau bro Jadi gini Kamu itu Ya menjelaskan hirarki Tapi kamu menolak politis itu aneh Ya kan saya sudah jelaskan Kalau Yesus itu adalah Pribadi Allah Ketiga Bagian dari Allah Yang turut ke dunia Bagian dari Allah Gini kawan ya Aduh banyak sekali Ini yang harus saya luruskan Gini kawan Jadi menurutmu Allah itu kayak pelangi Pelangi itu satu Pelangi itu satu Terdiri dari merah kuno hijau Bisa digambarkan seperti itu Iya Nah ayatnya dimana? Ada gak roh itu Allah yang adalah roh Ada tiga jenisnya Dimana ya? Kan sudah saya katakan ketika Apa? Di saat Iya sebelum Tuhan Yesus hadir Ada gak di perjanjian lama Allah itu ada tiga jenis roh Di dalam Taurat Memang menyatakan Ada gak? Ya Di dalam Taurat Memang belum dinyatakan Belum dinyatakan Kalau Allah itu jamat Ya Di dalam Taurat Ya Ada ada ayatnya Mana Allah itu jamat? Nah itu disekatakan Kita Kita Di mana kita itu? Oke Saya kasih Taurat Ya Oke Taurat Maknet Kejadian 126 Bang Rd Tunggu ada Itu Ijin dulu Bang Rd Ijin dulu Ini ada Ini ada Dari Triteos Ini Bang Jody Ini ingin ngomong sebentar ya Boleh Silahkan Bang Jody Mana Apa itu Triteos Bang Jody Pak Jody nya mana? Oh Triteos itu Ini Tiga Allah Tiga Allah Tiga Tuhan ya Iya yang mana Pak Jody nya? Gak kelihatan disini Gue lagi telponan aja Oh Ya ini Terusin Bikin statement aja Bikin statement sementara doang Silahkan Pak Jody Ya udah Itu Triteos itu Tiga Allah Gimana? Baik Itu aja ya Pak Jody Siap-siap aja Ini nanti ada jemaatmu Saya jadikan dia Triteos hari ini Ya udah Saya undang masuk Cuma aja Kalau gitu Saya undang masuk Tunggu lanjut dulu Oke Oke Khus bisa besarkan layar saya Baik TMOI TMOI Dibesarkan Bang Malikil Biar mau nunjukin T T TMOI Mungkin lagi jauh dari perangkat Bang Malik Ya Jadi di kejadian 126 Itu bunyinya Berfirman lah Elohim Baiklah kita Membuat manusia Menurut gambar dan rupa kita Jadi yang Anda Asumsikan teritunggal kan kita Benar Betul Ya Jadi kita ini Punya gambar dan rupa Benar Ya Oke Jadi apakah itu Teritunggal lagi Kita yang adalah Teritunggal Masing-masing punya gambar Punya rupa Benar gak Ya Ya udah Itu Triteos Aduh Dimana sih Triteosnya Dimana disitu Kita Kita itu Punya rupa Benar gak Ya kita itu Menadakan jamak Kejamakan Iya Kita itu Punya rupa Benar gak Benar gak Ya Dalam ini Ya manusia Digambar Iya Itu kan kita Kita itu kan Tritunggal Kita itu Masing-masing punya rupa Benar Tidak dimana Dikatakan kita Rupa kita Ini Baiklah kita Membuat manusia Menurut gambar Dan rupa kita Ya rupa kita Itu adanya Seperti Adam Apakah ada Ada tiga Kan tidak Adakah Cuma satu Apakah ada Tiga Saya menyerah DHAQ-nya Belum nyampe Lanjut Kawan-kawan Apakah ada Ada tiga Kan tidak Bisa Dia mingguan Masih mingguan Yang ini Bukan kelasnya Bang Herbie Ya Boleh saya Kaya tanggapan Bang Siapa nih Yang mengasih tanggapan Kasih ke Stanley Dulu dong Stanley dulu Silahkan Tadi saya Tidak 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 Mau menghakimi Atau Tidak membantah Keimanan Saudara-saudara Saya tadi Itu kan Haknya mereka Tapi saya Mau kasih pandangan Tentang tadi Yang menyangkut Abang Seiko Bilang Karena Abang Seiko Juga akui Bahwa Taurat adalah Jalan kebenaran Itu juga Jadi kita Sudah otomatis Membantah Bahwa Yesus adalah Jalan satu Oke Di dalam Di tahun 2000 Tahun satu Masehi Itu Dan sampai Tahun 30 Masehi Yesus adalah Satu-satunya Jalan kebenaran Dan hidup Kita bicara Tahun Masehi Tapi kalau kita Bicara sejarah Nanya mahluk hidup Ini Semenjak Adam Dan Hawa Jalan kebenaran Sudah pernah turun Di Taurat Di Bukit Sinai Jadi Kalau ayat itu Dipakai untuk Membuat Satu korelasi Tentang Allah Dengan Apa namanya Dengan Yesus Yesus sudah dijelaskan Bahwa dia adalah Jalan Itu yang pertama Terus yang kedua Kalau memang Kita lihat Kealahan itu Dari sudut pandang Zat Saya punya iman Bahwa Allah itu Cuma satu-satunya Tunggal Tetapi kalau kita Bicara secara sifat Kita juga Jangan membatasi Sifat Allah Cuma tiga Karena kita bisa Uraikan sangat Begitu banyak Sifat Allah Yang positif Dia pengasih Dia penyayang Dia maha besar Dia dan segala-galanya Ada sama dia Sifat Allah itu Sangat banyak Yang tidak bisa kita Uraikan Jadi Kalau kita Mau bicara Zat Atau person Atau pribadinya Dia Saya punya iman Bahwa dia cuma satu Tapi kalau kita Bicara Pake analogi sifat Sifat Allah Jangan kita batasi Hanya bentuk Jadi tiga Atau jadi empat Jadi sekian Bahkan di kitab-kitab Setelah injil Juga ada yang menguraikan Sekurang lebih Sembilan puluhan Sekian itu Sifat-sifat Allah Itu sendiri Jadi kalau kita Bicara secara sat Allah itu memang Cuma satu Tunggal Seperti itu Jadi tadi itu saja Saya mau sampaikan Jadi Yesus adalah Jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang bisa datang Kepada Allah Kepada tujuan kita Tidak Tidak bisa Kalau tidak lewat Yesus Pada zaman itu Jadi kalau itu Diklaim sebagai satu-satunya Sejarahnya umat manusia ini Itu tidak benar Karena sebelum-sebelumnya Itu sudah ada Yang diturunkan Di mudah-mudah Nabi Musa Lewat Taurat Begitu juga Jika Yesus Esensinya datang Untuk menyampaikan Firman Allah Dan mau Beringkarnasi jadi manusia Zaman Nuh itu Allah itu sudah Bicara langsung Tanpa harusnya menjadi manusia Pun dia bicara langsung Kepada Nabi-Nabi yang Terdahulu Kepada Nabi Nuh Kepada Nabi Abraham Itu dia bicaranya langsung Jadi Untuk apa Kita berasumsi Oke itu Itu saja mungkin Terima kasih Cukup Ada yang pakai Neo-alpha itu Itu naikin dong Udah request katanya Neo-alpha Itu bang Jody Neo-alpha Host Udah dong Neo-alpha ya Oke lanjut Pak Ayubi ambil Nih Lagi mana Silahkan bang Handi Bang Handi Siapa Apa nama Nama Namanya Neo Neo-alpha Oh itu Udah 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 Lanjut Lanjut Bang Handi Ya Tunggu Oke itu Halo Bang Jody Ya Halo Selamat Sore Nah Ini lengkap Sudah Ada Terutih Tempat Terus Enggak Ya bentar Ternah Nadi Ijin bentar Ya Teman-teman Yang di bawah Di room Ini ada Empat Kristen Saat ini Ya Ada Unitarian Dan Ya Ya Ini Bang Stanley Ada Tritunggal Ya Ini Bang Sakyu Dan Juga Triteos Neo-alpha Dan Jesus Only Malik Amalak Silahkan Lanjut Bang Tanggapannya Bang Jody Udah Tahu Tanggapannya Bang Silahkan Lah Saya Baru Masuk Mau Nanggap Ngomong 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 Unitarian Tritunggal Sama Yesus Only Anda Kan Triteos Nah Silahkan Berbagi Buat Kita Semua Oh Gitu Ya Baik Jadi Yang Setahu Saya Setahu Saya Itu Warna Doctrine Itu Ada Beberapa Itu Memang Ya Ini Empat Ini Ya Juga Cukup Cukup Mewakili Yang Pertama Itu Wannes Atau Jesus Only Lalu Yang Kedua Itu Adalah Homo Oseos Ya Atau Tritunggal Teman-teman Bilang Begitu Yang Ketiga Itu Supordinat Ya Atau Triteos Atau Triteos Supordinat Ya Terserah Namanya Yang Keempat Itu Adalah Unitarian Nah Kira-kira Begitu Nah Ini Adalah Salah Satu Salah Satu Cara Kita Memiliki Warna Doktrin Lalu Kemudian Menafsir Menafsir Apa Yang Ada Di Alkitab Nah Warna Doktrin Itu Membuat Penafsirannya Itu Apa Ya Berwarna Jadi Karena Istilahnya Sudah Dikasih Kacamata Kuda Nah Kalau Kacamatanya Itu Pink Jambon Apa Yang Dilihat Pink Semua Sudah Jadi Kalau Kacamatanya Yang Dilihat Itu Adalah Wanes Ya Semua Ayat Itu Bunyinya Wanes Kalau Kacamatanya Itu Tritunggal Semua Ayat Bunyinya Tritunggal Jadi Itulah Yang Kita Sebut Disebut Dengan Warna Doktrin Seperti Itu Lanjut Lanjut Itu Kata Pengawal Thank you Ada yang Mau menanggapi Monggo Her Gimana Her Mau Nanggapi Jodi Udah Lama Lu Gak Ketemu Eh Pergi Kok Turun Bang Jodi Gak Bapak Biarin Sya 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 Jujur Jadi Bang Jodi Itu Jujur Kagak Pernah Seperti Bang Herdi Juga Mudah Dicerna Gitu Triteos Subkoordinat Juga Mudah Dicerna Unitarian Juga Mudah Dicerna Yang Paling Sulit Dicerna Tritunggal Menjelaskannya Kekiri Kekanan Pusing Saya Dengerin Serius Iya Kadang 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 Narasinya Itu Triteos Kadang Kadang Narasinya Wanes Kan Bingung Yang Tritunggal Ini Iya Jadi Ada Tidak Gini Lanjut Lanjut Ya Contoh Misalnya Kalau Yesus Berdoa 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 Kepada Bapak Di Surga Tuhan Berdoa Ada Rokudus Berarti Tiga Tuhan Cara Menjelaskannya Tapi Endingnya Yesus Tuhan Yesus Only Lagi Itu Mending Kaya Herdy Aja Udah Itu Tidak Tidak Silahkan Ntar Nek Kita Sapa Bang Jeru Assalamualaikum Bang Jeru Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Dikawal Bang Handi Bang Jeru Silahkan Ada Empat Kristen Di Room Ini Ini Adalah Apa Ya Room Ini Apa Ya Jarang Loh Ada Ada Room Yang Seperti Ini Ya Satu Room Dengan Empat Kristen Dengan Doktrin Yang Berbeda Gitu Ini Tujuannya Ini Gini Tujuannya Bukan Untuk Adu Domba Tapi Tujuannya Kita Kan Muslim Perlu Tahu Jadi Kalau Kita Berdiskusi Berdiskusi Nanti Kita Paham Oh Ini Seperti Ini Jadi Ada Pintu Masuk Disikusinya Jangan Ditanyain Ya Mereka Bukan Yakin Seperti Bang Herdi Nih Kita Nanya Nggak Usah Nanya Terhitung Gak Loh Gitu Loh Begitu Juga Seiko Gak Usah Tanya Wanes Ke Dia Jadi Ada Pintu Masuk Untuk Diskusi Biar Kita Saling Mengenal Gak Ada Maksud Lain Untuk Mengadu Domba Ini Hanya Edukasi Saja Setuju Teman Temannya Oke Siap Baik Ini Ini Ada New Alpha Buka Maiknya Ya Sorry Tadi Turun Sendiri Saya Gak Tahu Kenapa Ya Biasalah Namanya Oke Dilanjut Aki Bang Bang Itu Bang Jodi Bang Jodi Yaudah Seiko Silahkan Seiko Dari Trinitas Dulu Silahkan Bang Ya Silahkan Apa Apa Ini Yang Menanggapi Teritau Subkoordinat Boleh Menanggapi Yang Lain Boleh Saya Sudah Menanggapi Tadi Ya Sayanya Ini Saja Sekarang Saya Mau Lihat Lihat Kalau Apa Saya Saya Tanggapi Sebab Saya Sedikit Banyak Saya Sudah Jelaskan Tapi Kan Tidak Semua Harus Dijelaskan Disini Sebab Itu Mesti Perlu Banyak Data Dan Perlu Banyak Itu Ya Kalau Hanya Mengandalkan Begini Ya Tidak Bisa Kan Ini Kaget Kaget Saja Baik Baik Saya Awali Saja Ya Saya Saya Langsung Ke Brother Herdy Saja Brother Herdy Menurut Antum Menurut Antum Pandangan Antum Terhadap Tritunggal Terhadap Triteos Atau Terhadap Unitarian Ini Pandangan Antum Benar Apa Tidak Iman Mereka Silahkan Kayaknya Herdy Menjau Dek 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 Ya Udah Tanya Bang Jody Aja Bang Jody Ini Warna Warni Kayak Begini Ini Bisa Dipertanggung Jawabkan Warna Warni Begini Dalam Doktrin Dan Sumbernya Dari Mana Silahkan Ya Kalau Kita Minta Sumber Ya Tentu Saja Dari Eksekisis Bapak Gereja Ya Jadi Apa Yang Dilakukan Oleh Bapak Gereja Di Masa Lampau Konsili Perbedaan Warna Doktrin Dan Sebagainya Nah Itu Apa Yang Dilakukan Oleh Mereka Itu Nyampe Ke Kita Ini Zaman Modern Ini Nah Cuman Bedanya Di Zaman Modern Ini Sudah Tidak Ada Konsili Konsili Dan Sebagainya Nah Kenapa Demikian Karena Istilahnya Hidangan Sudah Selesai Sudah Cemepa Nah Kalau Dahulu Ya Kira-kira Abad Keempat Itu Mereka Baru Mengeksegesis Baru Menafsir Jadi Mereka Membuat Tafsiran Yang Membentuk Warna Dokrin Hidangan Baru Dibuat Nah Istilahnya Begitu Nah Sehingga Konsili Konsili Dan Debat Keras Itu Terjadi Di masa Lampau Nah Kalau Sekarang Ini Kan Sudah Selesai Hidangannya Sudah Selesai Tinggal Orang-orang Modern Ini Memilih Tinggal Milih Aja Apa Yang Ada Nah Kalau Levelnya Gaduh Atau Ribut Pun Ributnya Dikomal Begini Sudah Tidak Ada Yang Namanya Konsili Konsili Kenapa Karena Hidangannya Sudah Selesai Warna Doktinya Sudah Jadi Tinggal Milis Nah Jadi Perbedaannya Disitu Perbedaan Tingkat Kegaduhannya Sudah Sudah Melande Lah Istilahnya Begitu Hanya Ribut Dikumal Kira-kira Begitu Ya Lanjut Bang Bisa Bisa Dinaikkan Akademi Kristologi Mas Pak Rudin Boleh Juga Mumpuni Bisa Memberi Kita Adbis Siapa Bisa Gantian Ya Haus Saya Boleh Tanya Ijin Saya Saiku Mau Keluar Dulu Ya Jangan Dulu Luli Narasumber Disini Loh Jangan Keluar Dulu Supaya Ada Kelihatan Gini Sudah Sudah Ada Pak Jodi Ya Nanti Saya Bagi Ada Muslim Teribai Dulu Apa Manfaatnya Untuk Kumbah Dombli Jadi Kalau Muslim Teribai Dulu Bang Saya Boleh Banya Boleh Nggak Ya Silahkan Ya Artinya Tadi Pak Nio Atau Pak Nio Pak Jody Pak Jody Pak Jody Pemaparan Andi Anda Tadi Boleh nggak Saya mengatakan Bahwa itu Semua adalah Produk yang Sudah Tersedia Tinggal Tinggal Memilih Sanya Betul Itu Saja Iya Masih Pertanyaannya Pak Tinggal Tinggal Diselidiki Produk Itu Made in Siapa Ya kan Matinya Betul Artinya Menanyakan Dengan Penegasan Itu Made in Ilahi Atau Made in Insani Ya itu Penekanannya Disitu Halusnya Demikian Kalau Kasarnya Made in Kebenaran Atau Made in Kepalsuan Kan Begitu Yang saya Maksud Pertanyaan Saya Produk Ini Lahir Dari Produk Pemikiran Manusia Atau Makhluk Atau Memang Secara Ajaran Tuhan Demikian Kalau Ajaran Tuhan Berarti The Fixed And Clear Tetapi Kalau Produk Manusia Masih Bisa Dipertentangkan Diperdebatkan Saya rasa Itu Pertanyaan Saya Terima kasih Baik Baik Ini Biar Lebih Ini Biar Lebih Terfokus Kita Kasih Kesempatan Buat Brother Herdy Dulu Ini Langsung Saja Tanpa Basah Basih Langsung Saja Langsung Brother Herdy Ini Menurut Anda Menurut Iman Anda Iman Unitarian Iman Triteos Dan Iman Tritunggal Ini Menurut Iman Anda Iman Mereka Salah Menurut Anda Silahkan Oke Jadi Gini Alkitab Berkata Demikian Orang yang menolak Yesus Bapak Itu Antikristus Mau Triteos Dia menolak Trinitarian Menolak Unitarian Menolak Sakhiopo Menolak Tungtung Menolak Kalau menolak Ya pasti Antikristus Oke Baik Jadi Menurut Anda Menurut Anda Unitarian Triteos Dan Tritunggal Ini Adalah Antikristus Menurut Anda Ya Jika menolak Yesus Bapak Baik Silahkan Ada yang ingin Menanggapi Dari Unitarian Triteos Boleh Silahkan Silahkan Boleh saya Tanggapi Jadi Keimanan Unitarian Atau Tauhid Yang berdasarkan Yang kita Imani Adalah Berdasarkan Apa yang Dikatakan Oleh Yesus Dan juga Petunjuk-petunjuk Yang ada Di kitab-kitab Sebelumnya Tentang Dia akan Datang Sebagai Mesias Dan lain-lain Jadi Kalau kita Menggunakan Diksi Antikristus Adalah Yang Tidak Mengakui Yesus Tuhan Sedangkan Antikristus Itu sendiri Kalau kita Urai Adalah Anti Dengan Ajaran Yesus Jadi Siapapun Yang Tidak Sejalan Dengan Ajaran Yesus Itu Adalah Antikristus Nah Kalau kami Juga Disebut Antikristus Ya kami Juga Masih Belajar Tetapi Keikinan Kami Bahwa Kita Mengakui Bahwa Kealahan Allah Itu adalah Tunggal Zatnya Yang Diucapkan Oleh Yesus Dalam Beberapa Dalilah Minjil Kita Hanya Mengangguti Ajaran Yesus Jadi Kalau Kita Tadi Abang Tadi Mengatakan Bahwa Antikristus Alah Yang Tidak Mengangguti Bapak Itu Tidak Ada Dalilnya Mana Dalilnya Jika Engkau Berdoa Berdoalah Demikian Bapak Kami Yang Disurga Dikuruskan Namamu Itu Salah Satunya Contoh Yang Lain Kita Mengikuti Ajaran Apa Kita Ikuti Contohnya Dia Bilang Dalam Yohanes Jika Engkau Percaya Kepada Allah Percaya Juga Kepadaku Yang Telah Dia Utus Terus Kalau Kita Ikuti Ajaran Yesus Yang Lain Dia Mengatakan Bahwa Dia Adalah Utusan Allah Jadi Apa Yang Diajarkan Itu Sekali Lagi Subsub Dari Taurat Itu Sendiri Taurat Terlalu Kaku Mungkin Kesarannya Pandangan Dua Ini Saduki Dan Farisi Makanya Yesus Mengenapinya Mengenapi Dengan Menggunakan Konsep Pandangan Dia Tentang Taurat Itu Yang Kita Imani Yang Kita Dituliskan Dalam Injil Jadi Kita Harus Banyak Belajar Dari Kitab Kitab Sebelumnya Karena Kalau Kita Asumsi Dari Injil Terjemahan Paling Update Sekarang Lembaga Alkitab Indonesia Jangankan Yang Sekarang Sampai Sekarang Ini pun Belum Ada Satupun Fakta Yang Membuktikan Bahwa Matius Markus Itu Tulisan Kedua Murid Yesus Yang Baru Terungkap Di Publik Itu Tulisan Yohanes Yohanes Markus Itu bukan Yohanes Murid Yesus Itu Yohanes Sahabat Paulus Yang Bukan Berarti Kita Membantah Itu Ajaran Tulisan Itu Tapi Kita Mencari Esensinya Apa Sih Terima Kasih Jadi Anda Minta data Host Bisa Besarkan Layar Saya Biar Enak Ya Baik Host 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 Dari Perangkat Host Dari Perangkat Udah 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 Ya Saya Belum Menyenggol Kekawan Kawan Diluar Kekristenan Ya Saya Masih Eternal Kekristenan Karena Alkitab Berkata Antikristus Itu Ada Di Tengah Kekristenan Oke 1 Yohanes 22 Ini Dari Interlinearnya Ya Dis Estin Ya Dis Estin Ho Peustes EI Me Ho Arno Menos Ini Menyangkal Antikristus Arno Menos Oti Iesous O Estin Ho Christos Otes Estin Ho Antikristos Nah Disini Antikristos Ho Arno Menos Menyangkal Ton Ton Patera Kai Ton Hu Yon Jadi Antikristus Itu Adalah Orang Yang Menyangkal Bapak Dan Anak Definisi Antikristus Anti Terhadap Kristus Melawan Kristus Menentang Kristus Nah Orang Yang disebut Antikristus Disini Adalah Orang Yang Menentang Bapak Dan Anak Jadi Bapak Dan Anak Ini Adalah Kristus Karena Konsekuensi Penentangan Penyengkalan Terhadap Bapak Dan Anak Disebut Antikristos Sudah Lanjut Saya sepakat Dengan Ayat itu Yang mana Jika kita Membantah Allah Dan juga Anak Itu adalah Antikristus Tapi Pemahaman Kami Atau Keyakinan Kami Allah Dan juga Anak Itu adalah Pribadi Yang berbeda Kalau Bilang Antikristus Kita Ajaran Yesus Saya Unitarian Oh Unitarian Oke Jadi Saya Tanya Sedikit Dari Kamu Anda Coba Anda Jawabarkan Bukan Mengetes Menurut Pemahaman Anda Antikristus Definisinya Apa Kalau Menurut Saya Antikristus Orang Yang Tidak Sejalan Dengan Ajaran Kristus Yang Tadi Saya Sudah Uraikan Orang Yang Menentang Kristus Ajaran Kristus Ya Pertanyaannya Mengapa Orang Yang Menentang Bapak Disebut Antikristus Sedangkan Secara Definisi Antikristus Orang Yang Menentang Kristus Mengapa Orang Yang Menentang Bapak Disebut Antikristus Silahkan Diurapi Jadi gini, ayat itu mengatakan jika kita membantah atau tidak mengikuti ajaran Bapak dan juga anak Itu disebut anti-Kristus Itu saya akui, karena jika kita tidak menjalankan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah sendiri Yang lewat firman-firman Yesus Kristus atau Kristus itu sendiri Kristus itu kan Yesus, Yesus punya gelar Kristus, dia yang diurapi Jadi kalau kita membantah itu, otomatis kita membantah juga ajaran sang Bapak, sang Allah, seperti itu Jadi otomatis jika kita membantah ajaran Yesus, otomatis kita membantah ajaran Allah Bapak atau Bapak Bro, santai lah, diskusi jangan melebar kemana-mana Di sini tidak berbicara ajaran Antikristus, ho, arno, menos Antikristus adalah orang yang menentang Orang yang melawan Bapak Kai, on, hu, yon Orang yang menentang Bapak dan anak Bukan ajaran, tidak berbicara ajaran di sini Antikristus itu adalah orang yang menyangkal Orang yang menentang Orang yang anti terhadap Bapak dan anak Pertanyaannya, jika Jika Bapak bukan Kristus Mengapa orang yang menyangkal menentang Bapak Ya, mengapa orang yang menyangkal Bapak Menentang Bapak disebut antikristus Jika Bapak bukan Kristus Kan tidak menyambung narasinya Logika bahasanya yang dipakai dulu Ya, saya paham logika Bapak Bahasanya saya paham di situ Menentang ajaran Menentang Allah dan juga Kristus Tidak ada kata Allah Bapak di situ bro Ya, Bapak dalam hal ini Dalam Alkitab Yesus menggunakan diksi Bapak Untuk penyebutan Elohim atau Yahweh itu Tidak ada kata Yahweh dalam Alkitab Orang yang menyangkal Bapak Pertanyaan saya Orang yang menyangkal Bapak Kenapa disebut antikristus Di satu sisi antikristus definisinya Orang yang menentang Kristus Orang yang menyangkal Kristus Mengapa penyangkalan terhadap Bapak disebut antikristus Jika Bapak bukan Kristus Nyambung gak bahasanya Kalau saya pribadi Pak Kalau Bapak juga disamakan dengan Kristus itu Sudah tidak nyambung Pak Karena Kristus itu adalah yang diurapi Yang mengurapi siapa? Bapak Kalau dia sendiri adalah Kristus Terus sebenarnya siapa sih yang mengurapi itu? Karena harus ada yang mengurapi Dan ada yang diurapi Diurapi itu siapa? Yesus itu yang disebut dengan Kristus Yesus Kristus dalam bahasa Yunaninya Terus kalau yang mengurapi siapa? Ya Bapak itu Diksi Bapak yang digunakan oleh Yesus Karena Diksi Bapak itu adalah Allah itu sendiri Karena Diksi Allah pun tidak ada Diksi Yahweh itu tidak ada dipakai Yesus selama dia menggabarkan pekebaran Injil kan Jadi Itu sudah otomatis Kita membantah Kita pakai analogi Kita membantah Kita membantah Kita membantah ajaran Kristus Kita otomatis membantah ajaran Bapak Karena yang Yesus ajarkan adalah Berturunnya dari Bapak Dia adalah utusan untuk menyampaikan Semua ajaran Bapak itu tadi Di saat kita membantah Yesus Kristus Kita membantah Kristus itu sendiri Sudah otomatis kita membantah Allah Karena tidak sesuai dengan ajaran Allah Karena kebenaran yang hakiki di zaman itu Hanya ada pada Yesus Kristus Kristus atau yang diurapi Tapi kalau kita mau samakan Kristus itu adalah Allah Kita harus bedakan lagi Apa arti Kristus Itu yang mengurapi Dan ada yang diurapi Dan ada yang mengurapi Dan jika Allah itu adalah Kristus itu sendiri Terus apa yang mengurapi dia sebagai Kristus Harus ada dong yang mengurapi dia Karena Kristus itu sendiri adalah Yang diurapi Jadi kalau memang Allah itu adalah Bagian dari Kristus Siapa yang mengurapi Allah sebagai Kristus Pertanyaan saya simpel Bisa tidak Allah mengurapi dirinya sendiri Bisa tidak Allah Mengurapi dirinya sendiri Bisa Kalau kita pakai 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 Asumsi seperti itu Ya Allah itu kan maha kuasa Allah itu maha kuasa Dia bisa melakukan apa saja Ya udah Jangan bertanya Ya tapi kalau bapak Pakai ayat tadi Untuk menyukutukan Yesus Kristus dengan Allah Yang bagi saya Sudah Sudah beda juga Karena Oke Baginya Yesus salah bukan? Bukan Yesus itu utusan Oh bukan Allah Dia tidak diurapi Kristus dia Dia bukan Allah Dia hanya Kristus Kalau Alkitab menulis Yesus salah Itu gimana? Kasih salah satu contoh dalil Pak Oke Roma 5 ayat 9 Bukakan dan bacakan Roma berapa? Roma berapa Her? 9 ayat 5 Roma 9 ayat 5 Ada Bible? Bang Stanley Kebetulan saya lagi Tidak pegang Tapi coba Saya pernah baca Semua kitab Roma Jadi saya akan Pak Saya akan coba Apa Uraikan pandangan Tentang kitab Roma itu Coba tolong dibacakan Oke Saya tampilkan aja Bantu ditampilkan Bantu ditampilkan Bantu ditampilkan Saya tampilkan Oke Banyak sekali Ya Tapi kalau Lebih banyak lagi Kalau bawa ke dalam Originalnya Originalnya Yesus itu UTV UTV Kalau mau bawa ke Originalnya Nanti saya coba Buktikan dengan Originalnya Roma 9 Ayat 5 Kupikir Anda Muslim dari tadi Makanya saya Kurang ini Tapi kalau Anda Unitarian ya Bagus lah Warnanya Mereka Adalah keturunan Bapak-bapak leluhur Yang menurunkan Mesias Dalam Keadaannya Dalam daging Ya Daging Sarki disini Yang ada Di atas segala sesuatu Dia adalah Allah Yang harus Dipuji Sampai selama-lamanya Amin Oke Saya Apa Realisasikan janji saya Membuktikan Tuhan Yesus itu UTV Ya Tapi Anda harus baca Originalnya Kalau dari terjemahan itu Sudah diutakati Dan diterjemahkan Berulang-ulang Ya Double Dalam lukas 2 Baik dari Hebrew Aramaik pun bisa Dibuktikan Kalau dari Yunani Susah Karena Yunani Tidak ada Kosa kata yang Mengkhususkan untuk Tuhan Tidak ada Kalau Yunani Hanya ada Aramaik Dan Hebrew Kalau Yunani Kurios itu umum Ya Lukas 2 Ayat 26 Ya Oke Nih Velo Nikla Nikla Kita langsung aja Disini ya Et Mesia Jadi poinnya disini Adalah Simeon Tidak akan mati Sebelum dia melihat Mesias Yothevave Et Nah Et Mesia Yothevave Nah kalau di LA kan Mesias yang Diorapi Tuhan Padahal tidak ada Jadi Diterjemahkan menjadi Dabel Mesia Yothevave Nah ini sesuai dengan Nubuatan Sebab Di dalam Yeremia 23 Ayat 6 Mesias itu Adalah Yothevave Banyak sih Di dalam Nubuatan-nubuatannya Contoh di Saya Nah contoh ya Ini saya Oke Yesaya 43 Yesaya 43 Ya Jadi orang itu Bisa tersesat Dalam pemahaman Alkitab Tentang siapa Tuhan Yesus Karena terjemahat Ya Yesaya 43 Ayat 10 Ya Jadi Saya Keluarkan Stagmen begini Orang yang hidup Di zaman Modern Ya Yang internet Itu bisa Diakses Demikian rupa Ya Sangat Disesalkan Jika Masih bisa Dibohongi Oleh Yang jahat Kamu Inilah Saksi-saksiku Demikianlah Firman Yothevave Dan Hambaku Yang telah Kupilih Supaya Kamu Tahu Dan Percaya Kepadaku Dan Mengerti Bahwa Akulah Dia Jadi Bukan Tetap ya Tapi Akulah Dia Dalam Originalnya Anihku Bukan Aku Tetap Dia Tapi Akulah Dia Lanjut Di hadapanku Tidak ada Allah Dibentuk Ini Lepanai Ya Bukan Betiren Ya Kalau betiren Itu Before Tapi disini Originalnya Lepanai Artinya Di hadapanku Tidak ada Allah Dibentuk Dan Di belakangku Juga Tidak Karena Pakai Kata Jiye Ya Di belakangku Juga Tidak Itu Silahkan Oke Jadi Kalau Tadi Ayat-ayat Yang di Uraikan Sama Abang Siapa Abang Malikil Jadi Pandangan Abang Tentang Kitab Roma Atau Surat Yang Dituliskan Untuk Jemaat Di Roma Itu Kami Punya Pandangan Tetap Sama Yaitu Yang Mana Yesus Dalam Hal Ini Memawakili Dalam Hal Dia Mewakili Firman Allah Yang Diwakilkan Sebagai Seorang Manusia Itu Tadi Jadi Dia Itu Adalah Semua Yang Disampaikan Oleh Yesus Kristus Yang Mana Dia Mewakili Otoritas Allah Jadi Kesamaan Dalam Contohnya Ada Bunyi Ayat Yang Mengatakan Bahwa Aku Dan Allah Adalah Satu Itu Satu Visi Misi Penyelamatan Misi Penyampaian Kebenaran Yang Bersumber Dari Allah Itu Sendiri Seperti Itu Bang Jadi Tidak Ada Disitu Tertulis Satu Visi Di Yohanes 10 Ayat 30 Itu Menggunakan Kata Heis Heis Itu Esensinya Satu Oknum Coba Dicek Itu Heis Dan Tidak Ada Kata Visi Misi Aku Dan Bapak Itu Heis Satu Nah Lalu Kamu Berkata Yesus Hanya Perantara Dan Memang Saya Bilang Saya Ulangi Lagi Karena Anda Berkutat Pada Terjemahan Maka Anda Tidak Mengerti Rahasia Tentang Siapa Tuhan Yesus Saya Bukakan Satu Korintus 15 Ayat 47 Dari Bisa Kalau dari Hebrew Bisa Dari Yunani Bisa Oke Satu Korintus 15 Ayat 47 Jadi Di dalam Alkitab Manusia Itu Bukan Makhluk Hidup Kawan Ya Nah Saya Pernah Tanya Kemarin Kepada Kawan Kawan Menurut Kalian Manusia Itu Apa Ada Yang Berkata Ini Kawan Teritunggal Kalau Manusia Itu Darah Dan Daging Monyet Juga Punya Daging Punya Darah Kenapa Bukan Manusia Nah Lalu Diubah Lagi Manusia Itu Apa Manusia Itu Makhluk Monyet Juga Makhluk Kenapa Bukan Manusia Jangan Terlalu Kedalam Materinya Oh Ya Cukup Oke Oke Nah Saya Bawakan Satu Korintus 15 47 Nah Hoprotos Hoprotos Antropos Eges Hoikos Artinya Manusia Pertama Dari Debutanah Yang Bersifat Alami Ya Itu Manusia Pertama Lalu Ho Deuteros Manusia Kedua Ho Deuteros Antropos Ho Kurios Manusia Kedua Adalah Tuhan Dari Ourano Dari Surga Nah Bagaimana Mengatakan Anda Itu Perwakilan Ini Ada Kata Sandang Ho Kata Ho Ini kata Sandang Fungsinya Untuk Membuat Suatu Kata Yang Umum Menjadi Khusus Kalau Di Dalam Yunani Itu Ho Kalau Di Dalam Hebrew He Dibaca Ha Ha Dafar Ha Elohim Ha Itu Dari Kata Umum Menjadi Khusus Nah Nah Disini Adalah Sang Penguasa Alam Semersta Sang Penguasa Samayim Yaitu Ho Kurios Yang datang Bukan Perwakilannya Ho Kurios Jadi Ho Deuteros Antropos Ho Kurios E Taurano Bagaimana Anda Mengatakan Itu Perwakilannya Silahkan Oke Abang Malikil Jadi Nanti Satu Satu Di Kesempatan Berikut Saya Juga Bawa Dalil Kebetulan Saya Juga Alkitab Yang Tadi Halo Halo Saya Potong Sebentar Ya Bang Jody Mau Masuk Silahkan Silahkan Bang Jody Ya Baik Saya Mau Pamit Sebentar Masalah Tapi Nanti Masuk Lagi Ini Cari Ma'am Ya Sebelum Ma'am Siang Ini Mau Keluar Sebentar Tapi Sebelumnya Saya Mau Menjelaskan Tentang Antikristus Ini Baik Antikristus Itu Adalah Pelabelan Jadi Framing Atau Pelabelan Dari Rasul Rasul Yohanes Itu Melabeli Melabeli Sekelompok Orang Yang Dianggap Antikristus Nah Pelabelan Itu Bisa Kita Baca Setidak Tidaknya Ada Di Dalam Dua Ayat Yang Pertama Dua Yohanes Satu Ayat Tujuh Itu Mereka Antikristus Adalah Yang Tidak Percaya Yesus Kristus Datang Sebagai Manusia Lalu 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 Kedua Pelabelan Antikristus Adalah Mereka Yang Tidak Percaya Yesus Kristus Itu Adalah Satu Pribadi Yang Terdiri Baik Bapak Maupun Putra Nah Kita Apekan Yang Dua Yohanes Satu Ayat Tujuh Kita Lari Ke Satu Yohanes Dua Ayat Dua Dua Itu Nah Saya Tidak Tau Tentang Warna Doktrin Lainnya Tetapi Saya Tau Warna Doktrin Bruherdi Kalau Warna Doktrin Bruherdi Itu Yesus Itu Adalah Bapak Itu Sendiri Begitu Kira-kira Nah Tapi Kalau Doktrin Subordinat Itu Tidak Begitu Ya Yesus Itu Adalah Putra Sedangkan Kristus Itu Adalah Bapak Nah Begitu Nah Jadi Yesus Kristus Itu Adalah Bapak Dan Putra Yang Dia Menjadi Satu Satu Sebagai Penggerak Penggerak Ganda Di Dalam Diri Manusia Yesus Kristus Ini Ada Dua Pribadi Nah Bedanya Apa Dengan Nestorius Nestorius Itu Menyatakan Demikian Nah Kalau Subordinat Ini Penggerak Gandanya Penggerak Dua Pribadinya Itu Terjadi Ketika Sesudah Pembaptisan Tetapi Kalau Nestorius Itu Sejak Dari Lahir Sudah Memiliki Penggerak Ganda Nah Kalian Bisa Lihat Di Dalam Eksekisis Bapak Kerja Di Konsili Efesus Saya Tidak Akan Jelaskan Itu Nah Jadi Kalau kita Coba Menafsir Di dalam Lukas 4 Ayat 18 Ya Roh Tuhan Allah Ada padaku Oleh karena Ia telah Mengurapi aku Nah Jadi Pengurapan Ini Memang Macem Macem Modelnya Ya Ada Yang Dia Itu Dituangi Minyak Ya Dituangi Minyak Contoh Siapa Contoh Raja Sahun Contoh Raja Daud Diurapi Dengan Cara Dituangi Minyak Nah Sedangkan Yesus Kristus Di dalam Pelayanannya Tidak Ada Yang Menuangi Beliau Dengan Minyak Tidak Ada Nah Beliau Itu Menyatakan Bahwa Diurapi Di dalam Eksegesis Lukas 4 Ayat 18 Itu Adalah Roh Tuhan Allah Ada Padaku Nah Kalau Kalian Menafsir Itu Seperti Cicak Cicak Yang Nempel Pada Tembok Jadi Upon Me Hinggap Jadi Dia Tidak Menyatu Tapi Nempel Nah Itu Eksegesis Ya Lukas 4 18 Jadi Sekali Lagi Kalau Yang Dimaksud Dengan Yesus Kristus Itu Adalah Bapak Dan Putra Itu Sebagai Penggerak Ganda Ada Dua Pribadi On Semua Menggerakkan Manusia Yesus Kristus Nah Barang Siapa Yang Menolak Yesus Kristus Ketika Sesudah Pembaptisan Memiliki Penggerak Ganda Atau Double Biston Nah Itu Yang Yang Ngerti Mesin Motor Barang Siapa Yang Menolak Yesus Kristus Adalah Double Biston Itulah Antikristus Itu Nah Itu Versi Eksegesis Kita Yang Sebagai Supordinat Apakah Herdi Wannes Itu Termasuk Antikristus Kalau Menafsir 1 Yohannes 2 Ayat 22 Iya Antikristus Ya Kenapa Demikian Karena Dia Itu Pistonnya Satu Yaitu Bapak Itu Sendiri Ya Penggerak Tunggal Jangan Terlalu Panjang Nanti Saya Mengkanter Pak Jodinya Udah Gak ada Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Intinya Begitu Bukan Maksudnya Pak Jodi Gak Dengar Nanti 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 Dilanjutin Lagi Jadi Barang Siapa Yang Menolak Manusia Yesus Kristus Digerakkan Oleh Double Piston Baik Bapak Maupun Putra Kan Begitu Bunyinya 1 Yohannes 2 Ayat 22 Itu Antikristus Nah Kalau Dia Memiliki Piston Yang Tunggal Manusia Yesus Kristus Itu Adalah Bapak Dihinggapi Bapak Nah Itu Antikristus Kan Begitu Karena Di dalam Lukas 4 Ayat 18 Yang Dimaksud Yesus Kristus Adalah Putra Dhinggapi Rohnya Bapak Nah Begitu Ya Itulah Urapan Diurapi Jadi Kalau Zaman Dahulu Itu Raja Diorapi Artinya Raja Dituangi Minyak Tetapi Dari Eksegesis Lukas 4 Ayat 18 Itu Yang Dimaksud Diorapi Adalah Roh Bapak Yang Disimpulkan Itu Burung Merpati Itu Nah Burung Merpati Itu Nemplok Atau Hinggap Upon Me Nah Begitu Jadi Roh Putra Allah Dhinggapi Rohnya Bapak Nah Saya Minta maaf Banget Ini Saya Mau Beli Makan Dulu Tapi Paling Ya Satu Jam Balik Lagi Nanti Ya Saya Menizin Pamit Dulu Ya Nanti Silahkan Unitarian Menyimak Itu Yang Lukas 4 18 Kira-kira Begitu Oke Lanjut Silahkan Pamit Dulu Ya Gimana Saya Menanggapi Paneonya Udah Gak ada Nanti Oke Boleh Saya Tenggapi Tadi Urayannya Bang Malik Oke Bang Jadi Saya Hargai Tadi Pandangan Pandangan Teologis Abang Tentang Yang Tertulis Di Kitab Kitab Berbahasa Yunani Dan Ibrani Yang Di Layar Saya Juga Punya Alkitab Versi Yunani Dan Ibrani Dan kami Sudah Mempelajari Ada Nanti Di kesempatan Berikut Saya Utarakan Juga Dali Yang Menyatakan Di Kitab Yang Mengatakan Bahwa Dia adalah Satu-satunya Allah Dan Tidak Bisa Disetarakan Dengan Siapapun Itu Ada Dalam Kita Taurat Nanti Saya Sebut Sebut Saya Bantu Kalau tidak Salah Di kitab Yesaya Itu Bang Yesaya Yesaya Berapa Yesaya Dan juga Ulangan Di ulangan Yesaya Berapa Yesaya Berapa Saya Saya Nanti Saya Saya Angkat Dalam Itu Tapi Saya Belum Bisa Uraikan Secara Detail Ayatnya Karena Itu Kan Saya Selalu Mengambil Poin-poin Esensi Saya Tidak Mengapal Kebetulan Saya Tidak Pegang Bible Yesaya 40 18 Terus Kalau Abang Tadi Bahas Menyangkut Dengan Apa Yang Menjadi Keimanan Kita Saat Ini Adalah Kita Kembali Kepada Sahadat Yang Diajarkan Mengakui Allah Adalah Satu-satunya Allah Dan Dia Adalah Utusan Dan Diuraikan Oleh Ayat-ayat Lain Dan Jika Unitarian Juga Masih Mengkaji Kitab Kita Promo Dan Lain-lain Karena Kita Barometernya Itu Kepada Ajaran Yesus Kristus Kita Promo Itu Tulisan Surat Paulus Yang Dituliskan Kepada Yang Lain-lain Jadi Bukan Cuma Tentang Ketuhan Yesus Tentang Kealian Yesus Masih Banyak Ajaran Paulus Yang Masih Kita Kaji Sesuai Dengan Sudut Pandang Yesus Kristus Seperti Itu Bang Oke Masalahnya Yang Bro Tidak Tahu Tuhan Berkata Demikian Aku Sendirilah Tidak Ada Juru Selamat Selain Dari Aku Ya Jadi Contoh Hosea Jadi Bro Menganggap Tuhan Tidak Perkasa Kan Di Dalam Ayub Dikatakan Dia Yang Merencanakan Dia Pula Tuhan Itu Elohim Itu Perkasa Kalau Dia Merealisasikan Dengan Memutus Yang Lain Bukan Dia Kan Tidak Perkasa Tidak Komit Dengan Apa Yang Dia Firmankan Makanya Dibilangan 23 Ayat 19 Dikatakan Elohim Elohim Bukanlah Manusia Sehingga Ia Berdusta Bukan Anak Manusia Sehingga Dia Bertobat Masakan Dia Berfirman Tidak Melakukannya Nah Itu Jadi Adalah Konsisten Tuhan Terhadap Apa Yang Dia Ucapkan Itu Pasti Direalisasikan Dia Bukan Seperti Is Seperti Seorang Laki-laki Yang berbicara Tidak Tepat Janji Dan Bercara Tidak Merealisasikan Tuhan Tidak Demik Jadi Jadi Bukan Wujudnya Bukan Rupanya Yang Dipermasalahkan Tetapi Karakternya Sifatnya Yang Dipermasalahkan Sifat Dari Isnya Itu Gitu Jadi Kalau di Yesaya Itu kan Jelas Contoh Yesaya 35 Yesaya 35 Ayat 4 Ya Katakanlah Kepada Orang-orang Yang Tawar Hati Kuatkanlah Hati Janganlah Takut Lihatlah Elohimu Akan Datang Dengan Pembalasan Dan Dengan Genjaran Elohim Dia Sendiri Datang Menyelamatkan Kamu Makanya Tuhan Yesus Itu Disebut HL HL Itu Spesial Khusus Jadi L Yang Sesungguhnya Kan Hanya L Elyon Yotifave Namanya Nah Dia Disebut HL Nah Tuhan Yesus Disebut HL Jadi Memang Di dalam Akhir Saya Menyelidiki Akhir-akhir ini Kemarin Saya Sempat Diskusi Dan Kawan-kawan Itu Dengan Orang-orang LAI Kita Kritik Terjemahan Yang Ngawur Orang Itu Tersesat Karena Terjemahan 99% Kekristenan Tersesat Karena Terjemahan Gitu Jadi Terjemahan Yang Ada Contoh Dalam LAI Itu Sudah Ada Konspirasi Konspirasi Doktrin Mau Tritunggal Mau Triteos Mau Yuntarian Di dalamnya Bahkan Saksi Yehovah Di dalam Contoh Saya bukakan Di dalam Yohanes 1 Selama Selama ini Kita Berpolemik Dengan Yohanes 1 Ayat 1 Kalau Anda Bisa Menanggapi Bagus Kita Diskusi Santai Tentang Yohanes 1 Dalam Yohanes 1 Ayat 1 Beresid Hayah Beresid Hayah Konteksnya Disini Berbicara Bercerita Siapa Yang Ada Sebelum Segala Sesuatu Beresid Siapa Permulaan Segala Sesuatu Disebutlah Hayah Siapa Apa Artinya Hayah Aku Ada Atau Amy Dia Ada Jadi Yang Ada Adalah Dia Dia Itu Singular Oke Beresid Hayah Hadafar Dia Ada Dia Itu Sang Firman Beresid Hayah Hadafar Fe Hadafar Hayah Et Jadi Sang Hayah Itu Hadafar Adalah Sang Hayah Itu Dia Adalah Ha Elohim Et Et Ha Elohim Fehu Hayah 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 Elohim Jadi Orang Kalau melihat Yohanes 1 Ayat 1 Tahu Dan Mengerti Originalnya Tidak Akan Mengatakan Bahwa Firman Itu Bersama Sama Tidak Ada Kata Bersama Sama Kata Prost Di Dalam Yunani Itu Padanannya Adalah Ed Ed Itu Adalah Penanda Penanda Objek Langsung Dari Kata Kerja Kata Ed Saya Kasih Tontoh Di Dalam Kejadian 1 Ayat 1 Ya Kejadian 1 Ayat 1 Ya Dengan Kata Ed Ya Saya Ambil Perbandingan Kata Ed Kata Ed Itu Tidak Bisa Diterjemahkan Kalaupun Diterjemahkan Itu Harus Menegaskan Objek Yang Sebelumnya Oke Nah Ini Kejadian 1 Ayat 1 Beresit Barah Elohim Ed Ed Hasamayim Feed Haaret Apa Yang Diciptakan Jadi Konteksnya Disini Bukan Berbicara Siapa Sebelumnya Tapi Disini Konteksnya Tentang Siapa Apa Yang Diciptakan Karena Beresit Barah Barah Itu Menciptakan Barah Itu Literalnya Artinya Dia Menciptakan Bukan Hanya Menciptakan Barah Itu Literalnya Dia Menciptakan Bukan Hanya Menciptakan Dia Menciptakan Beresit Barah Elohim Ed Jadi Apa Yang Diciptakan Ditandai Dengan Kata Ed Ed Ha Samayim Ve Ha Adet Nah Kalau Ed Ini Dipakai Dengan Penerjemahan Paradigma Orang Orang Elai Ed Itu Diterjemahkan Bersama Sama Maka Sangat Ranjur Bunyinya Begini Kita Lihat Terjemahannya Kita Kondisikan Sinkronkan Dengan Terjemahan Elai Bersama Sama Ed Pada Mulanya Elohim Menciptakan Bersama Sama Langit Dan Bersama Sama Bumi Jadinya Begitu Kenapa Ed Tidak Diterjemahkan Ed Itu Diterjemahkan Karena Fungsinya Untuk Menandai Apa Yang Dia Ciptakan Barah Apa Yang Diciptakan Ditandai Dengan Langit Dan Ditandai Dengan Bumi Jadi Yang Diciptakan Adalah Hasyamayim Ed Hasyamayim V H Aret Itu Jadi Ketayat Itu Tidak Bisa Diterjemahkan Itu Sebagai Penanda Objek Langsung Dari Kata Ketika Itu Yang Saya Bilang Orang Kristen Itu Disesatkan Karena Terjemahan Karena Ada Konspirasi Lanjut Ijin Ijin Moderator Sebelum Ini Saya mau Turun Cuma Saya ingin Menyampaikan Sedikit Bahwa Sudah Berjam-jam Terjadi Dominasi Di Atas Saya Tidak Melarang Ini Komal Muslim Antara Kalian Antara Denom Dan Yang Kedua Saya Ingin Sampaikan Bahwa Saya Menghimbau Di bawah Kepada Umat Muslim Sekali Lagi Saya Tegaskan Perdebatan Di Atas Antara Denom Bukan Berarti Untuk Terpolarisasi Umat Muslim Memilih Yang Mana Yang Benar Bukan Itu Karena Islam Sedat Tegas Mengatakan Bahwa Islam Yang Paling Benar Al Maida 3 Al Baqarah 79 Sudah Jelas Terima Kasih Silahkan Yang Mau Naik Saya Turun Oke Bang Jadi Saya Minta Kasih Tangkapan Sedikit Bang Jadi Jadi Oke Jadi Tadi Saya Sudah Mendengarkan Dengan Saksama Sama Orain Abang Malik Tadi Tetapi Sekali Lagi Kita Masing Masing Punya Pandangan Yang Berbeda Tentang Terjemahan Dari Ayat Ayat Yang Tadi Kita Bicara Secara Pememahan Linguistik Abang Malik Yang Diuraikan Tadi Pasti Sudah Berbeda Dengan Kita Pakar Pakar Kristolog Dari Unitarian Yang Sama Sama Belajar Sumbernya Dari Kitab Kitab Yang Berbahasa Aramaik Atau Yunani Atau Ibrani Tadi Yang Jelas Sudut Pandang Yang Abang Uraikan Tadi Untuk Mendukung Satu Kesatuan Antara Yesus Dan Juga Allah Itu Sendiri Sedangkan Pasti Berbeda Dengan Pakar Kristolog Unitarian Yang Punya Pandangan Yang Berbeda Dari Kitab Yang Sama Itu Hal Yang Wajar Saya Belum Bisa Menguraikan Secara Detail Yang Pertama Karena Saya Tidak Pegang Bible Yang Abang Tadi Uraikan Tadi Yang Kedua Secara Pemahaman Linguistik Saya Juga Tidak Bisa Melafazkan Ejaan Ejaan Yunani Jadi Saya Akan Coba Di Kesempatan Lain Saya Akan Coba Menguraikan Poin Poin Daripada Dalil Yang Di Uraikan Sama Pakar Pakar Kristolog Juga Dari Pemahaman Unitarian Seperti Itu Yang Pada Dasarnya Keimanan Kita Kembali Kepada Tadi Yang Trinitas Unitarian Dan Juga One Less Ini Masing-masing Pasti Punya Berdasarkan Dalil Kita Tanggalkan Lembaga Kitab Indonesia Kita Bisa Kembali Kepada Kitab-kitab Yang Masih Original Bahasa Yunani Aramaik Ataupun Ibrani Bahasa Ibrani Di Kitab-kitab Taurat Dan Dan Lain-lain Tetapi Saya Bisa Pastikan Kita Punya Pandangan Yang Berbeda Tentang Pemahaman Terjemahan Linguistik Dari Apa Namanya Setiap Diksi Yang Digunakan Dalam Apa Namanya Ayat-ayat Tadi Seperti Itu Jadi Kalau Dasar Iman Kami Tetap Kembali Lagi Ketadi Yang Mana Yunitarian Mengaku Allah Sat yang Satu-satunya Sat dan Pribadi Adalah Tunggal Sifatnya Bisa Sifatnya Kalau Diraikan Sangat Banyak Tapi Kalau Pandangannya Abang Tadi Dari Sudut Pandangnya Abang Tentang Linguistik Ayat-ayat Yang Ditulis Yang Katanya Di LAI Saya Sepakat Dengan Abang Malikil Bahwa LAI Ini Sudah Banyak Oke Teman-teman Nanti Kita Lanjut Di Part Kedua Biar Tidak Kepanjangan Terima kasih Inilah Diskusi Antara Mereka Triteos Yesus Only Tritunggal Dan Yunitarian Semua Mereka Kristen Konsep Ketuhan Hanya Berbeda-beda Mohon Umat Islam Jangan Memilih Di Antara Mereka Biarkan Saja Mereka Kita Hanya Pengen Tahu Supaya Bagaimana Diskusi Dengan Mereka Betapa Sampai Saat Ini Konsep Ketuhanan Masih Dalam Perdebatan Intern Mereka Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh